Informasi lainnya alami kebocoran lambung kapal, 4 orang kru kapal Yah dilaporkan terombang ambing di perbatasan Indonesia-Australia. Setelah berkoordinasi dengan tim SAR Australia, tim Basadnar RI akhirnya bisa menyelamatkan keempat kru kapal tersebut. Sebuah kapal Yah asal Australia dilaporkan alami kebocoran lambung kapal. Insiden ini mengakibatkan Yah tenggelam di Semudra Hindia, perbatasan Indonesia-Australia. Kejadian ini terdeteksi pertama kali setelah muncul sinyal darurat yang diterima oleh SAR di Jakarta dan SAR Australia. Dalam upaya evakuasi, SAR Australia kerahkan satu unit pesawat Challenger untuk memantau langsung di titik koordinat dekat Pulau Bali. Dari Jakarta, tim SAR RI langsung berkoordinasi dengan tim Basarnas dan Pasad untuk kerahkan KN Arjuna dan satu kapal RIB menuju lokasi. Empat kru Yah tenggelam berhasil ditemukan. Mereka selamat setelah terombang ambing selama beberapa jam. Mereka ditemukan sekitar 12 mil dari perairan benoan di Pasad, tepatnya di Selat, Benidak. Peristirahat ini merupakan simulasi dalam latihan gabungan SAR di Indonesia dengan Australia. Kita mendapat info atau Australia mengirim berita, karena kita di Basarnas sekarang ada e-proges. Jadi setiap ada musbah di lingkungan perbatasan, kita saling komunikasi. Jadi sebelum wilayah Basarnas. Latihan gabungan SAR Ausindo sengaja dilakukan untuk tingkatkan kemampuan anggotanya. Latihan ini juga bertujuan untuk memperlancar koordinasi antara Basarnas dan Pasar dan Australia dalam mengendalikan potensi SAR di kawasan perbatasan. Surya Sanjaya melaporkan Tuknet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.